Amin, Haleluya Mari Bapak Ibu Saudaraku Kita angkat hati kita, kita angkat suara kita ke surga Penertaan Tuhan Yang selalu dalam kehidupan kita Haleluya Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu halmu percaya Ada rencana yang indah Tiada terduga Tiada terduga kasihmu Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu selalu Amin Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Oh, Haleluya Oh, tiada terduga kasihmu Oh, tiada terduga kasihmu Tuhan Haleluya Tiada terduga kasihmu Heran dan besar bagi kami Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu selalu Arti kehadiranmu selalu Nyata di dalam hidupku Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Mari yang katakanmu Katakan penyertaanmu Haleluya Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Haleluya Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti keindahan Arti keindahan Arti keindahan Oh penyertaanmu sempurna Penyertaanmu sempurna Penyertaanmu Tuhan yang sempurna Penyertaan Penyertaan ku sempurna Rancanganmu Rancangan ku penuh damai Penyertaan ku sempurna Penyertaan ku sempurna Haleluya Penyertaan ku sempurna Penyertaan ku sempurna Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Bapak Kepujian hormat Syukur bagimu Yesus dan kami Haleluya 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 Mari katakan isi hatimu pada Tuhan Haleluya Kita tetap dengan sikap hati yang menemba kepada Tuhan Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Mari katakan Tuhan ku terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Mari katakan kuasamu terlebih besar Haleluya Kuasamu terlebih besar Tuhanku Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat Tuhanku terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tuhanku terlebih besar Kau pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku Ku percaya, kau bekerja, kau bekerja, mendatangkan kebaikan Di hidupku, ku percaya, kau bekerja, mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Kau terlebih besar Kau pernah terlambat bertolonganku Kau pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan menolong hidupku Ku percaya, kau bekerja, kau bekerja, kau bekerja, kau bekerja Kau pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Kuasamu Tuhan terlebih besar bagi kami Tuhan Dan kami percaya Tuhan, pertolonganmu, kasihmu Tuhan Yesus Dan tidak pernah terlambat untuk menolong kami Terima kasih Bapak Terpujilanku Allah kami yang baik Dan bersorak-sorak bagimu Memuliakan engkau Tuhan Bebaskan roh kami, hati kami Dan memberikan yang terbaik bagi hari ini kepada-Mu Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilanku Terpujilanku Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua kita yang percaya katakan Amen Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Haleluya Lebih meriah lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Terima kasih memuji Tuhan Sebelum kita memuji Tuhan Mari lirik kanan kiri suara Berikan senyum Walaupun pakai masker Masih kelihatan senyumnya Haleluya Kita akan tinggikan Raja di dalam segala raja Raja mulia Tuhan kita yang layan Terima segala pujian kita Haleluya Raja mulia Raja mulia Raja mulia Alemena Bapak yang dega Bapak yang dega Bapak yang dega Berkhasa selamatnya Sekarang ciptaan Sekarang ciptaan Sujud menyembah Sujud menyembah Bagi yang mulia Bagi yang mulia Berkuasa sahaja Adakan Haleluya Kau lah Tuhan Kau lah Raja Surga bumi menjembat Sorak-sorak kemenangan Ragi Raja mulia Kemuliaan Bagi Allah Yang berkuasa selamatnya Engkau lah Raja Engkau lah Raja Haleluya Engkau lah Raja Sekarang ciptaan Haleluya Sekarang ciptaan Haleluya Sujud menyembah Sujud menyembah Bagi yang mulia Berkuasa selamatnya Sekarang ciptaan 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 Kemuliaan Bagi Yang berkuasa Yang berkuasa selamatnya Engkau lah Raja Engkau lah Raja Engkau lah Tuhan Toe lah Raja Kaulah Tuhan Taulah Raja Seg thrilled Menyembah Surat sorry Kemenangan Physical Kemudian bagi Allah yang berkuasa selamanya Engkau lah Raja Mari katakan, engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan, engkau lah Raja Suka bumi mengembang, serah-serai gemenanya Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah Yang berkuasa selamanya Engkau lah Raja Engkau lah Raja Engkau lah Raja Engkau lah Raja Sama-sama kalahkan Yesus lah Raja Yesus lah Raja Besarlah Tuhan Dan layak dipuji Besarlah namanya Gekal lah kuasanya Amat Amat berbindung Dalam kaumannya Ya Allah bagi kita Di pihak kita Di pihak kita Haleluya Terpujilah Tuhan 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 Besarlah Tuhan dan layak dipuji Besarlah namanya, bekarlah kuasa Aman berbindung dalam kaungannya Ya Allah bagi di pihak kita Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya Yang tak menunjukkan kasihnya pada kita Sebab Tuhan tak berhati, menyayangi Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya Dia tak menunjukkan kasihnya pada kita Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Allah berkasa Terpujilah Tuhan Haleluya Haleluya Hidupmu berharga bagi Allah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Tiada yang tak berkenan di hadapannya Dia ciptakan kau seluruh gambarnya Dia disalimu Dia disalimu Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Ya akan terpujilah Tuhan Ini akan tolong hidup Dia akan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Dan tramkan kau seluruh bibit kuasanya Surah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Dukmu berharga bagi alam Tiada yang tak berkenan di hadamannya Dia ciptakan, dia ciptakan kau seturut namanya Sungguh terlalu, sungguh terlalu indah kau bagi dia Dia berikan kasihnya bagi kita Dia telah relakan segala orang Dia disalim, dia disalim untuk rebus kesakitan Karena hidupmu sangatlah berharga Bunuh yang tertulai, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga Sungguh yang tak mudah, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Bunuh yang terkulai, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga Sungguh yang tak mudah, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya Bunuh yang terkulai, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan diri, sungguh lebih berharga Sungguh lebih berharga, sungguh lebih berharga Sungguh yang tak mudah, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Bunuh yang terkulai, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga Sungguh yang tak mudah, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Bunuh yang terkulai, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga Sungguh yang tak mudah, takkan dipadahkannya Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Dia akan jadikan terang Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Kita berdoa Agar ada penguatan kerjasama antara kementerian Lembaga dan pemerintah daerah Dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan menjelang Ramadan Dan hari raya Terima kasih 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 Menyikapi semua yang ada di hadapan kami pada saat ini. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Supaya pemerintahan kami boleh secara teliti melihat wilayah-wilayah yang melebihi ada pangan yang berlebih. Dan juga daerah-daerah yang defisit pangan. Supaya daerah-daerah yang surplus bisa menolong, bisa melengkapi daerah-daerah yang defisit pangan. Supaya terjadi keseimbangan pangan di negeri kami ya Tuhan. Sehingga kebutuhan pangan bagi rakyat kami dapat terpenuhi secara merata. Demikian juga untuk pengawasan ya Tuhan. Kiranya pengawasan pasar boleh ada, boleh terjadi dengan baik. Demikian juga pengawasan terhadap bahan-bahan makanan. Bahan yang dijual di pasar-pasar tradisional dan di beberapa tempat yang lain. Kiranya bahan-bahan pangan yang dijual adalah bahan-bahan pangan yang sehat. Dan harganya terjangkau bagi semua masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga negara kami. Boleh saling tolong menolong. Boleh saling membantu dengan semangat kegotong royongan. Menolong bagi saudara-saudara kami yang susah dan saling menguatkan bila ada yang lemah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Baik yang ada di gereja ini. Demikian juga yang ada di gereja-gereja cabang yang ada di sekitar kami. Bahkan gereja-gereja yang di mentoring secara khusus oleh hambamu. Supaya kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kami. Hati, pikiran kami, dan kerohanian kami terjaga di dalam Tuhan. Kami menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang mempunyai visi. Menjadi jemaat yang misioner. Yang melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bila masing-masing kami, baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa, dan bahkan lansia. Mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkasa di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Tangguh di dalam iman. Dan selalu kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bagi setiap jemaat Tuhan. Dan sebentar. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Berbicara bagi kami ya Tuhan. Berikan hikmat kepada hamba-Mu. Berikan marifat. Supaya apa yang disampaikan adalah benar-benar isi hati Tuhan. Yang bisa mengubah kehidupan kami. Menolong kami untuk terus bekerja. Untuk terus melakukan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan menghasilkan buah. Tolong kami untuk memahami kasih Allah yang begitu besar bagi kami. Yaitu dengan Engkau Allah mengutus Yesus Kristus Tuhan. Menjadi tebusan bagi seluruh dosa kami. Dan kami menjadi diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Bapak berfirman bagi kami pada pagi hari ini. Kau ibu ke hati dan pikiran kami seluas-luasnya. Untuk dapat firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amin. Supaya kita terus ingat akan pengorbanan Kristus. Dan kita boleh memberitakannya. Dua minggu yang lalu kita belajar tentang kebenaran. Dalam kerangka berpikir yang seringkali orang-orang beranggapan. Kalau Tuhan membiarkan saya, membebaskan saya. Sehingga saya bisa memilih apa yang baik menurut saya. Terkadang itu sesuatu yang didambakan oleh banyak orang. Tetapi kita belajar bahwa keinginan seperti ini terkadang adalah keinginan yang berbahaya. Allah ada di sorga dan dia mengerti semuanya. Dan kita berjalan dengan pandangan mata yang terbatas. Betapapun hebatnya pengertian, pengetahuan, dan pengalaman kita. Bahkan juga kalau punya relasi-relasi dari orang-orang hebat. Maka kita tetap terbatas dalam memandang hidup. Sehingga betapa pentingnya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Pemasmur berkata, biarlah firmanmu menjadi pelita bagi kakiku. Sehingga diterang. Dan terang bagi jalan-jalanku. Jadi pagi ini kita kembali melanjutkan bagian yang tidak selesai waktu itu. Ketika dalam dua tawarik kalimatnya berbunyi seperti ini. Mari kita membaca, saya mengulangi sekali lagi. Dua tawarik fasal 32 ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya. Untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia. Meninggalkan Hizkiyah. Untuk mencobainya. Supaya diketahui segala isi hatinya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan. Dan pada waktu utusan-utusan dari Babel datang. Untuk menanyakan kepadanya tentang kesembuhannya yang ajaib. Tuhan membiarkan Hizkiyah bertindak sendiri. Supaya dapat menguji hatinya. Sepotong kalimat dari pernyataan ini menjadi tema. Yang kita sudah bahas. Pada saat Tuhan membiarkan kita. Sekali lagi tidak sedikit orang merasa. Biarlah saya berjalan sendiri. Membuat pilihan sendiri. Dan meskipun dia tidak menyadarinya. Dialah yang akan menanggungnya sendiri juga. Tetapi ketika Tuhan meninggalkan. Membiarkan. Kata ini setidak ada lebih dari 200 kali. Dicatat dalam perjanjian lama. Maka yang terjadi adalah sebuah pilihan yang salah. Yang membahayakan diri, keluarga, kerajaan. Bahkan masa depan dari generasi berikutnya. Betapa pelajaran ini mengingatkan kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Pada saat Tuhan membiarkannya. Hizkiyah pamer tentang apa yang dia punya. Sehingga Tuhan marah dan menegurnya. Kenapa saudara? Sebetulnya ini adalah sebuah kesempatan untuk dia bersaksi tentang Tuhan. Hanya tentang Tuhan. 70 tahun bangsa Yehuda. Dibuang ke Babylonia. Dan di Babylonia. 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tuhan berkata kepada Yeremia. Kalau kamu mau menanam, menabur, bangun rumah, buat kebun, menikahkan anak-anakmu. Lakukanlah. Hiduplah seperti keadaan normal meskipun kamu ada di pembuangan di negeri asing. Sebab masih lama kamu akan kembali ke negeri dari mana kamu dibuang Tuhan. Di tempat itu mereka menjadi saksi. Di tempat itu kita mengenal orang-orang muda yang direkrut oleh raja. Menjadi pegawai-pegawai negeri. Bahkan mereka naik pada jabatan yang sangat tinggi. Ketika seleksi pegawai negeri, pegawai kerajaan tingkat tinggi dilakukan. Maka setidaknya ada empat pemuda yang hebat yang masuk ke sana. Dan mereka memang sungguh-sungguh seorang yang bergantung dengan Tuhan. Mereka cakep dalam pekerjaan, mereka setia, mereka tidak punya cacat celanya. Kecuali dalam satu hal mereka tidak mau menyembah kepada dewa-dewa kesiasiaan. Hadirnya para pemuda yang masuk dalam pemerintahan kerajaan Babylonia. Memberikan pengaruh besar kepada Raja Babil. Kita tahu satu hari Raja Babil kemudian begitu sombong. Dan kemudian dia dihukum Tuhan. Dan kemudian dia menyadarinya setelah Tuhan memulihkan ingatannya. Karena ia sempat jadi seperti orang gila. Yang makan daun dan minum embun dari langit. Ketika dia jadi begitu sombong. Tapi waktu kesadarannya pulih. Tuhan memberikan dia kesempatan. Dan dia membuat sebuah hukum yang sangat mencengangkan. Semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Kalau tidak mereka akan dibinasakan. Tiang rumahnya dirobohkan. Dan hartanya akan dirampas. Sebuah hukum yang keras. Untuk mendorong semua orang. Semua warga masyarakat. Dari kerajaannya. Dan kerajaan-kerajaan jajahannya. Untuk menyembah kepada Allah yang benar. Karena dia sendiri mengakui hanya ada satu penguasa langit dan bumi yang begitu agung. Jadi ini dari mana mereka dapat? Kalau kita tarik panjang lagi ketika Yesus lahir. Menggenapi nubuatan dari para nabi. Nuduatan dari kejadian fasal yang ketiga. Waktu Yesus lahir ada orang-orang majus dari timur. Sudah tahu benang merah yang tidak terlalu terlihat adalah. Mereka adalah orang-orang yang pernah dipengaruhi, diterangi, dicerahkan oleh kehadiran bangsa Yehuda yang terbuang di negerinya. Sehingga mereka meyakini tentang raja yang besar. Mereka memang adalah orang-orang yang disebut ahli astronomi sekarang. Mengetahui ilmu perbintangan. Bukan astrologi. Astrologi itu bintang-bintang yang berkaitan dengan sifat dan sebagainya ramal. Tapi astronomi pengamatan-pengamatan benda-benda langit. Dan mereka menjadi orang yang cakep dan mendapat input yang benar. Ketika ada satu bintang yang sangat menyala, bersinar terang, maka itu tanda raja yang besar datang. Jadi apa yang didapat oleh bangsa ini, orang-orang Arif ini adalah hasil dari orang-orang Yehuda yang terbuang selama 70 tahun yang menjadi saksi. Mereka bercerita, mereka bersaksi dengan kehidupan dan karyanya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu hidup. Inilah yang maunya Tuhan. Waktu dia memulihkan, menyembuhkan dan menolong Hiskia dan kerajaan Yehuda dari kehancuran, dari kematian, dari penyakit. Tuhan ingin Hiskia memuliakan Tuhan saja dan menggunakan kesempatan untuk bersaksi. Ingat prinsip ini, apa saja yang Allah perbuat dalam hidupmu. Dalam sukar, dalam kemenangan, biarlah itu digunakan sebagai sebuah kesempatan menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan ambil kesempatan untuk memuliakan dirimu meskipun engkau ada bagian di dalamnya, tapi bagian yang terbesar adalah Tuhan. Kalau tidak kita akan mengulangi kegagalan Hiskia. Jadi dia jadi sombong dan Tuhan marah, sebab dia pamer semua yang dia punya hanya untuk membesarkan dirinya. Tuhan marah, Tuhan tegur dan kita tahu kisah itu selanjutnya. Mereka dijarah, ditawan. Nah kita belajar dua hal dari minggu kemarin bahwa berkat yang melimpah mudah membuat orang jadi salah fokus. Hanya beralih kepada harta, beralih kepada semua kemegahan, kekayaan, kepandaian, hikmat yang dia punya. Yang kedua kita dapati bahwa hati yang melekat kepada harta membuat Hiskia jadi lalai dalam mendidik anak-anaknya, mendidik kerohanian anaknya. Yehuda punya raja 22, kalau 21 atau 22. Manase itu adalah raja yang kelima belas, anak dari Hiskia. Dia naik tahta pada usia yang muda. Pada saat itu dia mengembalikan penyembahan berhala di Yehuda. Apa yang sudah dirobohkan, direstorasi oleh ayahnya, dia bangun kembali. Jadi ini sebuah pemberontakan kepada Tuhan yang luar biasa. Bisa saja adalah sisa dari orang-orang yang masih berkuasa. Ketika Hiskia memerintah mereka minggir, tapi ketika anaknya memerintah mereka memberikan input yang salah kepada raja yang masih sangat belia ini. Masih sangat remaja ini. Dan kemudian dia menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sangat banyak sampai Tuhan marah. Tentu saja alasannya karena mereka mencoba menentang keputusan-keputusan raja. Sehingga dia membunuh dan membinasakan semua orang yang bertentangan dengan apa yang hendak dia lakukan. Sedara, muara dari kegagalan seorang manaseh sehingga Tuhan hukum dia adalah mundur ke belakang. Orang tuanya gagal mendidik anaknya. Orang tuanya tidak menggunakan kesempatan selama 12 tahun dia hidup untuk memberikan dasar-dasar yang kuat. Musa adalah seorang yang ketika umurnya 3 bulan tidak bisa lagi dipelihara oleh orang tuanya. Karena tangis bayi akan mengundang suara dan kecurigaan dan orang-orang Mesir akan mungkin mengadukan kepada tentara Firaun. Sehingga ketika umurnya sudah 3 bulan lebih, orang tuanya menghanyutkan dia, melepaskan dia ke sebuah peti kecil yang terbuat dari pandan dan dibungkus, dilapisi sehingga tidak bocor. Tuhan mengatur kehidupan Musa sedemikian rupa sehingga dia tidak sempat dimakan oleh kudanil, dia tidak mati. Tapi Tuhan menggerakkan putri Firaun mandi dan kemudian menemukannya dan mengangkatnya menjadi seorang anak. Tapi yang kita lihat kakaknya yang bernama Miriam memantau dari jauh, melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya yang masih bayi itu. Waktu putri Firaun mengambilnya dia mendekati dan berkata melalui dayang-dayangnya, Maukah saya mencarikan seorang inang penyusu orang Ibrani supaya bayi ini bisa dirawat dengan baik? Tuhan buka jalan yang luar biasa. Tuhan selamatkan Musa dan Tuhan memberikan kesempatan bagi ibu kandung Musa. Mamanya sendiri untuk menyusui dia dan digaji. Pada waktu besar dia serahkan anaknya kembali kepada putri Firaun. Tapi dalam masa dia menyusui anaknya tentu dia diajar dan diingatkan siapa dia. Bahwa dia bukan orang Mesir, dia bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi sebagai orang Ibrani karena orang tuanya orang Lewi, mendidik Musa dalam kebenaran. Sehingga meskipun Musa hidup di negeri, di dunia, di istana, dididik dengan segala hikmat dan kepandaian orang Mesir, tapi Musa tidak kehilangan identitasnya. Sudara bisa pelajari itu, kapan orang tua mendidik Musa? Waktu masa kecilnya. Sementara dia masih disusu sebelum disapi dan diserahkan kepada putri Firaun. Dalam dunia mendidik anak ada yang dikenal dengan masa keemasan. Itu masa dimana orang tua harus mengisi anak-anaknya dengan hal yang benar. Menjadi teladan. Kalau tidak mereka akan dipengaruhi dengan apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar dari kawan-kawannya. Dan ketika Anda menyadari bahwa banyak hal yang salah yang tertanam dalam memorinya, maka tidak mudah untuk membelokkan dia kembali walaupun masih bisa. Jadi rebutlah masa keemasan anak-anakmu untuk meluangkan waktu bergaul mendidik dengan anak-anak. Ada orang tua berpikir kasih les banyak-banyak sehingga dia akan pandai, tapi kalau hatinya kosong, itu jauh lebih berbahaya. Sampai orang secara ekstrim berkata, mungkin sekarang orang tidak perlu banyak hal yang pandai yang dia harus pelajari dari bangku sekolah, dari pengetahuan-pengetahuan. Orang dengan mudah searching mesin pencari, dan orang akan menemukan apa yang dia ingin ketahui. Tapi mendidik moralnya. Menanamkan budi pekerti, ketertipan, kasih, kesetiaan, penundukan diri, itu tidak bisa diambil dari mesin-mesin pencari, Google, dan sebagainya. Jadi kalaupun ada orang yang tidak sempat sekolah, kalau Anda mau belajar, Anda bisa menemukan apa saja di dunia maya, dan mengambil hal yang berguna. Semua profesi, semua hal yang rumit, orang-orang belajar tentang hal-hal yang dia tidak dapatkan dari bangku sekolah, dari mesin pencari. Anda bicara tentang skill yang Anda tidak tahu, belajar bagaimana Anda bisa dapatkan di sana. Jadi orang secara ekstrim bahkan berkata, bahkan mungkin tidak perlu sekolah orang, kalau hanya untuk memindahkan pengetahuan, tapi mendidik hati, mendidik moralitasnya, mendidik jiwanya, itu keluarga yang punya peranan, dan tidak akan digantikan oleh mesin pencari. Jadi ingatlah bahwa peranan orang tua sangat penting. Kalau Anda orang tua hanya fokus tentang karir, tentang kekayaan, tentang harta benda, dan melalaikan anak-anakmu, Anda akan kehilangan peluang besar, dalam merebut masa-masa penting hidup mereka. Jadi manaseh menjadi seorang yang tumbuh jahat, karena kurang pendidikan. Ini pesan Amsal, tidak pernah kuno sampai hari ini, meskipun Anda harus beradaptasi dalam caranya. Orang yang cinta, Amsal 12, orang yang cinta kepada pengetahuan, senang mendapat teguran, tapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu. Kalau ditegur marah, ngamuk, maka Anda, pasti dapat itu karena teladan yang salah. Dari mana dia dapat sikap seperti itu? Ada waktu di mana orang tua, kehilangan peluang untuk terus mendidik anaknya. Mendidik anak mungkin sekarang jauh lebih sulit, tidak hanya berkata tidak boleh, tapi orang tua harus bukan saja mengajar, tapi menjadi teladan. Kalau orang tuanya malas, dalam bekerja, dalam mencari nafkah, dalam melakukan tugasnya, dalam beribadah kepada Tuhan secara pribadi, dia tidak mungkin memaksa dan mengeraskan anaknya, untuk melakukan apa yang dia tidak lakukan. sehingga dia bisa punya contoh yang baik. Jangan hanya mengajarkan yang baik, tapi Anda tidak melakukan apa yang Anda ajarkan. ajarkan yang Anda lakukan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan, maka itu sebuah warisan penting. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anak, tetapi siapa yang mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. Fasal 22 dari Amsal, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sangat menarik. Sudah sewajarnya, anak-anak berbuat hal-hal yang bodoh, tetapi rotan atau tongkat didikan, dapat mengajar mereka mengubah kelakuan. Jadi kalau anak-anak buat kesalahan, ya wajar. Kalau keliru tidak apa-apa, jangan marahi. Terima saja, didik dia. Jangan menuntut semua harus pinter. Enggak, semua ada proses untuk belajar. Tuhan seperti itu juga mendidik kita. Kadang kita buat pilihan yang salah, seperti iskiah. Kadang kita buat pilihan yang salah dalam hidup, tapi kalau kita mau merendahkan diri, dia akan mendidik kita. Kebenaran yang ketiga yang kita dapati di sini adalah bahwa, kualitas hidup lebih penting dari sekedar soal umur yang lebih panjang atau lebih pendek. Kenapa? Karena kita tahu ketika Tuhan menyuruh iskiah memenyiapkan diri saat dia akan mati, pada umur 39 tahun, setelah 25 tahun menjadi raja yang diberkati disertai Tuhan, tidak ada cacatnya, Tuhan berkata, waktunya pulang iskiah. Tapi iskiah tidak bisa terima. dia menangis, dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat baik, sudah lakukan ini dan itu. Dia ingin hidup lebih panjang. Padahal itulah waktu yang terbaik untuk pulang. sekiranya iskiah tahu sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengetahuinya, saya yakin iskiah tidak akan ngotot untuk minta umur yang lebih panjang. Mungkin saudara bisa punya pandangan yang berbeda dari apa yang saya tulis. Tapi dalam hal iskiah, itulah waktu yang terbaik untuk pulang di usia 39 tahun setelah dia melakukan semua yang baik dan yang benar selama 25 tahun. Tidak singkat waktu ini saudara. Yohanes pembaptis masa pelayanannya pendek saja. Dia mendahuli pelayanan Tuhan enam bulan. Dan kemudian dia pun dipanggil Tuhan dengan cara yang menyedihkan. Tapi dia telah selesai mengenalkan Mesias. Dia membuka jalan. Dan waktu Tuhan memanggilnya pulang, melalui ekskusi yang dilakukan oleh Herodes. Dia bisa menerimanya. Umurnya pendek artinya. Pelayanannya pendek, tapi selesai. Daripada pelayanan yang panjang, di ujung hidupnya orang ini jatuh. Itu mengerikan saudara. Umur yang panjang, itu anugerah yang besar. Tapi kalau hari-hari umur hidup yang panjang itu, menjadi sia-sia dan membuat seseorang melenceng jauh dari rancangan Tuhan, itu lebih mengerikan. Jadi, bukan soal panjang umur dan lebih pendek. Kadang-kadang kita melihat dari perspektif manusia, umur panjang itu pasti lebih diberkati Tuhan. Tapi saya mengajak kita untuk melihat pada satu patokan yang lebih bijak. Sudahkah dia menyelesaikan tugas Tuhan dalam hidupnya? Sudahkah dia melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya? Kalau sudah, dan Tuhan kasih umur yang panjang, dan bertahan sampai di ujung jalannya, puji Tuhan. Tapi kalau setelah dia melakukan tugasnya, dan kemudian Tuhan panggil dia, kita juga menghormati kedaulatan Tuhan, itulah yang terbaik bagi dia. Bagi kita, bagi saya dan saudara. Jadi mari kita gunakan kesempatan hidup. Dalam haskiah, sebagai contoh kita akan berkata, wah kalau begitu saya pendek-pendek saja umur. Tidak. Kita tidak perlu minta Tuhan memperpendek umur. Tapi kita minta Tuhan kasih kita hikmat, supaya kita bisa menghitung hari-hari kita. Seperti doanya Musa. Nah, ketika Tuhan memberikan kita sehari demi sehari, saya membiasakan diri meskipun kelihatannya kelise setiap pagi. Saat bangun saya bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih untuk satu hari yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sehari demi sehari. Belajar bersyukur, dan kemudian menyerahkan hidup kepada Tuhan hari itu. Sehari demi sehari. Jangan bikin tahunan. Hanya tanggal 1 Januari serahkan hidup kepada Tuhan. Nanti evaluasi 31 Januari. Keliru. Sehari demi sehari kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Setidaknya, kalau kita membaca Matius 5 ayat 20, kita akan cukup tercengang. Karena pernyataan ini bagi yang mendengarnya sangat keras. Matius 5 ayat 20, Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ketika Tuhan menyampaikan teguran, tuntunan yang keras ini, apa yang kurang dalam hidup orang farisi? Awalnya mereka adalah orang-orang yang sangat nasionalis. Mereka adalah orang-orang yang mencintai bangsanya, Tuhannya, dan keyakinannya. Masa pembuangan di Babylonia membentuk sebuah kehidupan yang militan bagi Tuhan. Diajari, diawali oleh Heisra, seorang guru Alkitab. Mereka belajar taat kepada Tuhan dari yang kecil sampai yang besar. Dan tradisi ini mengental dalam hidup mereka. Mereka menjadi seorang-orang yang tidak ingin melakukan hal yang salah seperti nenek moyangnya, sehingga mereka dibuang. Mereka ingin melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan minta. Dalam tradisi orang Yahudi, ada lebih dari 300 perintah lisan, dan ada 300 lebih hukum. Dan mereka berusaha melakukannya dengan taat. Tapi dalam perkembangan mereka terjebak dalam legalistik. Mereka hanya terjebak dalam yang penting saya lakukan. Tapi hubungan dengan Tuhan telah merengkang. Bahaya seperti ini juga bisa terjadi dalam hidup orang Kristen, di tengah kenyamanannya, di tengah rutinitas hidup rohaninya. Yang penting saya ke gereja. Tapi apakah saya tetap mengasih Tuhan? Nah itu satu pertanyaan besar. Yang penting saya berkhutbah kalau saya pendeta. Yang penting saya pelayanan kalau saya pelayan Tuhan. Tapi apakah saya tetap mengasih Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, inti sari dari perintah Tuhan adalah kasih kepadanya. Jadi boleh dikata apa yang kita anggap penting bukan soal panjang atau pendeknya umur. Tapi sehari yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apakah kita mau taat? Kita mau tulus? Kita mau mengasih Tuhan melakukan kehendaknya dengan setia. Seorang farisi melakukan perintah Tuhan dengan sangat taat. Sampai yang kecil-kecil. Tapi kehilangan ketulusan. Semua yang dia lakukan ingin dilihat oleh orang. Semua tindakan dan kebaikan agamawinya dilakukan sebagai sebuah pertunjukan. Sedapat mungkin saya terus mengingatkan supaya kita tidak menjadikan pelayanan sebagai sebuah pertunjukan. Panggung ini bukan panggung pertunjukan. Bukan tempat orang pamer skill. Skill menyanyi, skill berhortba, skill bermain musik. Tetapi ini sebuah tempat pengabdian. Sehingga semua yang dilakukan haruslah terikat dan terkait dengan Tuhan yang dikasihi dan yang dihormatinya. Sebab jika ini panggung pertunjukan. Maka Anda akan lihat artis, aktor yang hidupnya belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tapi mereka bisa melakukan dengan sangat profesional semua tugasnya. Kita harus menjaga dan mendoakan semua pelayan Tuhan yang melakukan tugasnya. Bukanlah melakukan sebuah pertunjukan. Tetapi sebuah pengabdian kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan beri sebagai keterampilan baginya. Ada orang orator yang punya kemampuan ngomong yang hebat. Dan orang seringkali terpukau dengan kalimat-kalimat bagus yang diucapkan. Tapi di belakang dari layar khutbahnya apakah hidupnya juga benar di hadapan Tuhan. Jadi saya mendorong kita, semua kita, jemaat dan semua pelayan Tuhan. Dan juga buat saya pribadi. Pelayanan adalah sebuah pengabdian, penghormatan kita kepada Tuhan. Hidup harus melekat kepada Tuhan. Maka pelayan Tuhan didorong untuk berdoa. Punya waktu teduh pribadi. Sebab mereka menjadi imam di hadapan Tuhan bagi jemaat. Anda tidak akan mendapatkan hal yang berguna secara rohani. Jika Anda hanya melihat sebuah pertunjukan. Konser rohani. Hanya memuaskan sampai ketataran jiwa. Tapi tidak menyentuh roh. Sehingga kita perlu melakukan semuanya. Bukan saja dengan pandai, dengan smart. Tapi juga dengan tulus. Dengan kasih dan kesetiaan. Orang parisi tidak kekurangan ketaatan. Tapi kasih dan setia serta tulusnya. Yang Tuhan katakan tidak ada pada mereka. Tips yang kedua yang saya dapat katakan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Gunakan kesempatan selagi ada. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita baca Galatia fasal yang ke-6. Galatia fasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai yang selanjutnya. Galatia fasal yang ke-6 ayat 7 maksud saya. Janganlah sesat. Alat tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang. Apa yang ditabur orang. Itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh. Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi kita hidup di bumi. Itu sebuah kesempatan. Kenapa kita tidak sibuk urus orang yang sudah mati. Dengan doa-doa. Arwah dan sebagainya. Dengan upacara agama dan sebagainya. Mengapa penghormatan kita selesai. Kepada orang tua selagi dia hidup. Mengapa hormat kita dan bakti kita kepada seseorang yang kita kasih dan kita hormati. Selesai pada waktu dia hidup. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Orang sudah mati bisa buat apa lagi. Gak bisa. Dia cuma menuai apa yang dia tabur di bumi. Ini bukan hukum karma. Hukum karma itu muter terus. Beda ya. Orang bilang kan hukum karma. Jangan-jangan buat jahat karena hukum karma. Nanti kamu kena karmanya. Tapi konsep hukum karma adalah reinkarnasi. Berputar terus. Kalau saya manusia pendeta hari ini nakal dan jahat. Saya mati dan kemudian saya lahir lagi. Tidak jadi manusia mungkin. Mungkin saya jadi kodok. Mungkin saya jadi kucing. Dan kalau saya jadi kodok atau kucing yang nakal. Saya lahir lagi. Jadi makhluk yang lebih hina lagi. Lebih rendah lagi. Kalau gak berubah juga begitu terus. Reinkarnasi adalah perputaran hidup yang tak pernah berakhir. Alkitab gak mengatakan begitu saudara. Alkitab berkata manusia hidup satu kali. Kemudian mati dan kemudian dihakimi. Jadi hidup kita cuma satu kali. Waktu hiduplah kita mau berbuat yang baik dan benar. Waktu sehatlah anda lakukan kehendak Tuhan. Jangan waktu sudah sakit dan berkata. Aku berserah dan sebagainya dan sebagainya. Mau melakukan semuanya. Waktu anda sehat. Anda bisa memikul beban. Anda bisa berpergian jauh. Anda bisa memberitakan firman. Bundakmu masih kuat untuk memikul beban orang lain. Lakukan selama masih hidup. Jangan kalau nanti sudah tidak punya kekuatan. Baru berkata. Aku mau melakukan kehendakmu ya Tuhan. Anda sudah kehilangan momentum itu. Karena hidup kita terbatas. Kita kuat secara fisik pada umur tertentu. Secara umur tertentu juga kerohanian kita akan mundur. Seiring dengan kesehatan. Saya dapati orang-orang yang dari masa mudanya mencintai Tuhan dengan sungguh. Dalam masa tuanya. Dia bisa karena kesehatan, karena dimensia, karena hal-hal yang lain. Dia bisa melupakan banyak hal. Kecuali tentang Tuhannya. Ada orang tua bisa pikun. Tapi tentang Tuhan dia tidak pikun. Bagaimana ini bisa terjadi kalau tertanam dari muda. Kalau orang dari mudanya tidak melekat kepada Tuhan. Waktu dia mengalami masa pikun dimensianya. Dia tidak ingat apa-apa. Hidupnya penuh keluhan, amarah, kebencian, kekecewaan, dan seterusnya. Jadi kalau Anda mau menanam sesuatu, tanam selagi ingatan kita masih kuat. Sehingga waktu memori pendek kita hilang. Memori panjang kita masih tetap ingat tentang Tuhan. Seorang pendeta yang ditawan oleh komunis di Eropa Timur. Dan kemudian dicuci otaknya. Bukan pakai DSA-nya Terawan, dokter Terawan. Tapi diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran yang berlawanan. Sehingga dia lupa dia pendeta. Dia lupa dia pernah sekolah teologi. Dia lupa tentang hukum-hukum agama. Dia lupa tentang ayat. Dia lupa tentang semua. Karena belasan tahun dia harus diindoktrinasi belasan jam setiap hari. Tapi satu hal yang dia ingat. Tuhan mengasih dia. Nama Yesus tidak pernah lupa. Karena dia menjaganya. Semua lupa. Sudara bisa bayangkan pendeta. Bisa lupa tentang ayat. Bisa lupa tentang siapa dia. Bisa lupa tentang kebenaran-kebenaran yang pernah dihutbahkannya. Karena hebatnya metode indoktrinasi dan mencuci otaknya. Tapi satu hal dia masih ingat Yesus juru selamatnya. Waktu badan-badan lembaga gereja dunia membayar kepada pemerintahan Rumania. Sehingga dia dibebaskan. Dia bersaksi. Dia menderita hebat. Dia lupa semua. Tapi dia ingat satu. Tentang Tuhan. Dan kemudian dia membentuk sebuah pelayanan. Voice of Martyr. Pelayanan itu masih ada sampai hari ini. Menolong orang-orang yang teraniaya. Di penjara. Karena Kristus. Sudara. Orang bisa lupa tentang Tuhan. Kalau dia tidak melekat. Setiap hari. Coba lihat. Orang dalam refleksnya panggil siapa. Orang dalam kesusahannya ingat siapa. Coba anda bayangkan. Kalau anda susah, sakit. Yang anda ingat siapa. Panggil Tuhan. Anda perlu melatihnya. Kalau tidak yang dipanggil mungkin orang lain. Opunglah. Mmbahlah. Ngkonglah. Kakeklah. Si A lah. Si B. Itu saja yang muncul pertama kali ketika di dalam keadaan terdesak. Kenapa tidak memanggil Tuhan? Karena tidak tertanam. Ya kan? Jadi belajarlah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Gunakan kesempatan selagi kita ada. Lakukan semua yang benar di mata Tuhan. Dan kita pasti akan menuainya. Tidak ada reinkarnasi. Kita hidup cuma satu kali. Belajar untuk menghitung mundur. Ya kan? Satu tahun 52 kali kebaktian di gereja. Ya kan? Kalau anda kebaktian seminggu sekali. Kalau anda buang itu terus satu persatu. Anda kehilangan waktu yang berharga dalam hidupmu. Hitung mundur. Hitung mundur. Karena kita tidak mungkin hidup dalam tubuh jasmani selamanya. Proyek-proyek besar selalu dihitung mundur. Ditentukan tiga bulan kerjanya harus selesai. Ditentukan dua tahun harus selesai. Sepuluh tahun proyek ini harus selesai. Dan hitung mundur. Orang buat persiapan tahun pertama, tahun kedua, dan kemudian tahun terakhir. Semua selesai. Hidup kita seperti itu. Kalau kita bisa melakukan itu di pekerjaan. Kalau kita bisa lakukan itu di karir, di studi kita. Umur sekian saya akan menikah. Setelah selesai kuliah. Setelah bekerja beberapa tahun dan mengumpulkan uang. Dan seterusnya. Kenapa kita tidak membuat itu juga secara rohani. Karena satu waktu kita juga akan pulang. Kalau semua yang berjalan sesuai dengan schedule yang kita buat. Berasumsilah dengan itu. Meskipun masih ada kemungkinan hal yang lain terjadi. Yang ketiga pesannya adalah. Kumpulkan harta di sorga. Dimana ngengat karat dan pencuri tidak dapat merampasnya. Mari kita membaca Matius Wasal yang ke enam. S-19 Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Dimana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21 ayat yang terkenal juga. Karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada. Kadang-kadang kita tidak rindu akan Tuhan. Karena kita tidak investasi hidup kita dengan Tuhan. Kita ada orang yang tidak rindu akan Tuhan dan kerajaannya dan sorga. Karena dia tidak punya benih apapun yang dia tabur di sana. Tapi kalau anda tabur taruh hartamu di sorga, mengumpulkannya, maka hatimu ada juga di sana. Kalau anda menanam uangmu di saham, maka setiap hari anda lihat saham terus. Betul ya? Naik turun, naik turun. Kalau anda taruh uangmu di falas, apapun uangnya, anda akan tertarik. Kalau anda taruh itu di komoditi jangka panjang yang lain, future trading atau apa semua. Anda akan tertarik. Tapi kalau orang tidak menanamkan sesuatu dalam kerajaan sorga, dia tidak akan tertarik tentang sorga. Sehingga ketika kematian datang, dia kaget. Kenapa? Karena dia cuma menanam semua di bumi saja. Tapi Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Supaya satu waktu ketika anda pulang, anda memiliki apa yang anda inginkan di dalam kerajaannya. Bagian yang keempat, saya mau selesaikan ya. Hati manusia lebih mudah melekat kepada berkat daripada melekat kepada Tuhan. Ini harus waspada. Hizkiya sebenarnya seorang raja yang sangat diberkati secara materi. Jadi kekayaannya, anda bisa baca 2 Tawarik 32, 27 sampai 37. Sangat kaya sehingga ketika utusan raja Babylonia yang lebih besar dari Yehuda datang, dia dengan bangga membanggakan semuanya. Jadi walaupun kerajaannya kecil, kita sudah lihat petanya dua minggu lalu. Tapi kerajaan yang datang lebih besar dari dia pun dia tidak malu. Biasanya orang yang lebih kecil skalanya akan malu. Ah, tidak punya apa-apa dibandingkan kamu. Tapi Hizkiya bangga, dia tunjukkan semuanya. Meskipun wilayah Yehuda kecil dibanding Babylonia. Tapi dengan bangga, dia membanggakan semua yang dia punya karena memang Tuhan berkati. Luar biasa. Jadi di tengah kelimpahannya, hatinya mulai melekat kepada harta benda. Tidak lagi kepada Tuhan, sang pemberi semua berkat. Sudah hati-hati ya, kalau Anda mulai mencintai berkat Tuhan daripada Tuhannya, sudah harus batas itu. Bunyikan alarm yang keras dan tak boleh berhenti ketika Anda mencintai berkatnya, kesembuhannya, kecukupannya, jawaban doa daripada Tuhannya sendiri. Kalau Anda ke gereja cuma cari jawaban doa, itu motivasi yang harus diluruskan. Kalau Anda mencintai Tuhan karena dia memberkatimu, itu motivasi yang harus mulai diluruskan. Mencintai Tuhan karena dia layak untuk dicintai. Jika pun dia tidak memberi apa yang kau minta, engkau tetap mengasih dia. Jika dia menunda jawaban doamu, jika dia tidak memberi apa yang kau minta, kau pun tetap mengasih dan menghormati dia. Jika salib Kristus tidak lagi menarik hatimu, itu juga sesuatu yang menandakan alarm yang harus bunyi. Kita punya banyak contoh. Salomo juga begitu. Waktu muda begitu tulus, begitu lurus, begitu murni. Dan Tuhan berkati dia dengan berlimpah. Tapi hatinya kemudian mencintai lebih kepada apa yang Tuhan beri. Saya sengaja mengutip Lukas 21 ayat 34, sebuah peringatan yang harus kita dengungkan. Saya memilih beberapa terjemahan yang saya pandang ada beberapa hal yang bisa ditekankan. Jagalah dirimu, jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta-pesta dan minum-minuman keras. Atau memikirkan soal hidupmu sehingga kalian tidak siap ketika hari itu muncul dengan tiba-tiba. Hari itu bisa berganda. Hari ketika anda pulang atau hari ketika Tuhan datang. Kali yang kedua masih terlalu jauh, maka yang paling mungkin adalah ketika hari anda pulang. Bandingkan dengan Amerikan Standar Version. Tetapi jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu dibebani dengan kejenuhan dan kemabukan. Maksudnya dari dunia. Dan kekhawatiran akan hidup itu. Dan hari itu akan kepadamu, datang kepadamu secara tiba-tiba seperti jerat. Kita jerat burung itu gak pernah kasih alarm. Dia masuk dan gak bisa keluar lagi. Orang yang jerat-jerat burung itu selalu menjebaknya. Sehingga disebut jerat. Jerat itu artinya sebuah jebakan yang baru anda sadar ketika anda masuk di dalamnya. Tapi sebelumnya mungkin tidak penuh kecurigaan. Basic Bible Inggris menerjemahkan begini. Tetapi perhatikanlah dirimu. Karena takut hatimu menjadi terlalu penuh dengan kesenangan makanan dan anggur. Dan kekhawatiran hidup ini. Dan hari itu mungkin datang padamu tiba-tiba. Dan membawamu seperti ke dalam jaring. Versi contemporary. Jangan habiskan seluruh waktu anda untuk memikirkan makan atau minum. Atau mengkhawatirkan hidup. Jika anda melakukannya, hari terakhir akan tiba-tiba menangkapmu. Jadi jangan habiskan seluruh waktumu untuk memikirkan makan, minum, dan kekhawatiran hidup. Jadi apa dong? Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan hal yang berguna. Karena kita hidup bukan untuk makan. Betul ya? Saya senang makan, senang kuliner mungkin selama itu tidak membahayakan. Tapi saya harus membatasi diri hidup bukan untuk makan. Jangan habiskan seluruh waktu untuk memikirkan makan, minum, dan kekhawatiran dunia ini. Tapi pikirkanlah apa yang menjadi rancangan dan kehendak Allah untuk kita bisa lakukan dalam hidup ini. Ayo. Mungkin ada orang yang harus mengubah gaya hidupnya, sasaran hidupnya. The Passion Translator menerjemahkan begini. Hati-hati, jangan sampai hatimu menjadi dingin. Tetap semangat dan bebas dari kecemasan dan kekhawatiran hidup ini. Sudah perhatikan ini bahaya. Seperti penabur yang menabur benih di tanah yang subur, tetapi kemudian musuh menaburkan benih lalang. Jangan sampai hatimu dingin. Siapa yang sering general check up medical? Setahun sekali? Dua tahun sekali? Periksa. Siapa yang berobat rutin? Cek tensinya. Cek darahnya. Dan sebagainya. Cek juga hatimu. Setiap pagi. Supaya jangan hatimu dingin dengan Tuhan. Setuju? Yang mengerti maksud saya anggukkan kepalanya. Jaga, jangan sampai hatimu dingin akan Tuhan. Tetap semangat dan bebas dari kecemasan dan kekhawatiran hidup ini. Maka Anda tidak akan lengah dengan apa yang terjadi. Jangan biarkan aku datang dan menemukanmu mabuk atau ceroboh. Seperti dalam hidup seperti orang lain. Adalah bisa kasih tanda di gadgetmu, di hpmu, di alkitabmu. Pesan Tuhan dari Lukas 21 ayat 34. Karena kita sedang hidup dimana orang bisa kehilangan kehangatan kasihnya kepada Tuhan. Karena semua yang dari dunia ini menggeser dan menjauhkan kehangatan kasih Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir. Mujisat tidak otomatis membuat hidup seorang menjadi lebih dekat. Kadang-kadang saya tahu ada orang berdoa. Tuhan kalau kau buat mujisat yang hebat. Wah saya senang sekali dan saya akan mengasihi engkau. Benarkah? Tidak selalu saudara. Banyak orang disembuhkan Tuhan dengan ajaib. Diberkati Tuhan dengan ajaib. Tapi perjalanan hidupnya tidak menggambarkan dia mencintai Tuhan. Lebih dari sebelum-sebelumnya. Hizkiah dan doanya itu luar biasa. Kenapa? Doanya dijawab Tuhan dengan sangat cepat. Dan kemudian ada mujisat ganda. Dia disembuhkan dan kemudian dia mendapatkan tambahan umur 15 tahun. Dan Tuhan buat sebuah keajaiban. Bayang-bayang atau jam waktu yang dibuat oleh Raja Hizkiah. Eh bukan Raja Hizkiah. Tapi ada Raja sebelumnya yang membuat jam. Jam matahari. Sehingga bisa mundur berlawanan 10 tapak. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan lakukan. Jadi ada orang memang ketika dia disembuhkan hidupnya jadi rohani saudara. Salah satunya contoh Panglimana Aman. Waktu Tuhan sembuhkan dia. Kemudian dia berkata kepada Nabi Elisa begini. Tuhan ku izinkan saya membawa sedikit tanah dari sini. Dan nanti aku akan buat mesbah di negeri ku Aram. Dan aku akan menyembah Tuhan Allah dari Tuhan ku Nabi. Jadi meskipun saya di negeri Aram. Saya akan menyembah Tuhanmu. Bukankah orang ini setelah sembuh dari kustanya. Menjadi seorang yang mencintai Tuhan. Yang disembah oleh orang Israel. Bahkan dia berkata begini. Tolong dimaklumi. Karena saya Panglima. Kalau saya harus mengawal Raja memasuki kuil. Dan Raja sujud menyembah kepada berhala-berhala itu. Saya juga terpaksa sujud. Tapi hati saya tidak kepada berhala ini. Hati saya tetap terhadap Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Elisa bilang pergilah. Saudara-saudara, orang ini. Sudah melihat. Sebagai Panglima dia harus mengawal Raja. Dan kalau Raja masuk ke kuil-kuil berhalanya. Dan dia harus masuk mengikuti upacara itu. Tapi dia berkata. Biarkan Tuhan ku tahu. Saya tetap mencintai dan berbakti kepada Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Hebat gak saudara? Hebat ya? Dia bukan hanya ambil mesbah dari tanah. Dan kemudian menyembah Tuhan. Tapi dia juga berkomitmen. Jika harus karena pekerjaan. Terlihat dia seperti menyembah berhala. Tapi hatinya tidak. Wah ini dahsyat saudara. Atau orang yang dilepaskan dari legion. Dari dirinya dilepaskan dua ribu roh jahat. Bukankah sukacitanya luar biasa? Sangat bersukacita. Dan ingatlah Tuhan datang khusus menyeberangi danau. Untuk menjumpai dia saudara. Dalam rencana keselamatan itu sungguh sebuah hal yang luar biasa. Isus menyeberangi danau yang berombak berbadai itu. Karena waktu itu ada badainya. Dan sudah sampai di ujung. Dia cuma menolong satu orang. Dalam catatan Markus dua. Dua orang ini. Penulis Alkitab punya catatan satu dan dua. Ada penjelasannya. Orang ini dilepaskan dari roh jahat. Dan Tuhan datang khusus untuk dia. Sesudah dia sembuh. Saudara bayangkan dirasuk satu roh jahat saja. Gilanya kan sudah gila betulan ya. Betul gak? Pegi loh. Kerasukan roh jahat nih. Kalau dua ribu roh jahat masuk dalam hidup satu orang. Udah bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Tak terbayangkan. Kok bisa? Karena roh. Seseng gak rumahnya? Enggak. Karena roh. Satu roh jahat manusia bisa jahat. Dua ribu roh jahat dalam satu pribadi manusia. Bisa terjadi. Waktu dia sudah dilepaskan dia sembuh. Dia berkata Tuhan aku juga mau melayani engkau. Mengiring engkau. Kata Tuhan gak boleh. Kau pulang ke negerimu. Kau pulang ke sana keluargamu. Ke kawan-kawanmu. Ke kota dekapolis. Dan bersaksilah tentang apa yang Tuhan perbuat dengan dirimu. Jadi dia diutus. Sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Dalam catatan kisah Rasul Fasal 3 ayat 8. Waktu orang ini sembuh. Dia memuliakan Tuhan dan dia berkata. Saya sembuh karena Tuhan dan seterusnya. Dia berlari. Dia pergi. Dia menunjukkan. Saya ini sudah 38 tahun. Lumpuh. Sekarang Tuhan sembuhkan. Wah dia senang sekali. Dia bersaksi. Semua sembuh. Disembuhkan karena Tuhan. Sampai kemudian dia diancam. Benar kau sembuh. Benar kau ini dulunya lumpuh dan seterusnya. Tapi dia tetap bersaksi tentang Tuhan. Jadi ini beberapa contoh. Orang-orang yang ketika menerima mujizat. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Seharusnya kita juga begitu. Tapi saya juga punya catatan orang-orang yang seperti ini. Alkitab juga mencatat orang-orang yang menerima mujizat yang hebat. Bukan satu kali. Tapi 40 tahun setiap hari. 365 hari sepanjang tahun. 40 tahun sepanjang umur hidup mereka. Menerima kebaikan Tuhan. Mujizat demi mujizat. Tapi hati mereka keras. Tidak percaya. Tidak taat. Dan kemudian kita mendengar kalimat yang sangat tajam dan keras. Aku akan membinasakan mereka di padang belantara. Dan tidak seorang pun dari mereka yang masuk. Ngeri saudara. Karena yang ngomong itu Tuhan. Kalau saudara mendengar ancaman preman. Saudara bilang, eh kau cuma preman. Tapi kalau anda mendengar ancaman dari Tuhan yang empunya sorga. Wah ngeri. Jadi ini orang setiap hari mengalami mujizat dan pertolongan. Tapi mereka tidak lebih dekat dengan Tuhan. Satu hari ada 10 orang kusta yang minta Tuhan sembuhkan mereka. Dan Tuhan berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Dan berikan persembahan sebagaimana hukum Musa. Sementara di jalan 10 orang kusta ini sembuh. 9 orang itu tidak pernah kembali. Satu orang yang bukan orang Yahudi. Karena biasanya komunitas kusta itu berkumpul. Dan dia berkata, kenapa orang asing ini yang tahu bersyukur. Mana 9 orang itu lagi. Sudara 10 orang sembuh. Hanya satu orang yang kembali. 9 orang itu terima mujizat. Kusta di jaman itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dianggap kutub. Karena beberapa hukuman Tuhan juga seringkali memakai kusta. Atau orang-orang yang seperti dicontohkan ini. Mereka makan setelah 3 hari ikut Yesus. Mereka makan sampai kenyang. Kemudian Tuhan bilang, hitung-hitung sisanya. Ada 12 bakul. Tapi kemudian kalau Anda baca Yohannes fasal 6, hitung ke 6. Yuk kita baca ayat ini. Minggu kemarin kan saudara dapat bonus. Hari ini saya tambahin. Yohannes fasal 6, hitung 66. Siapa yang kebaktian minggu kemarin? Wah rasanya senang ya. Ya gak apa-apa sekali-sekali. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Murid-muridnya loh. Apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini orang-orang yang sudah makan kenyang nih loh. Karena ini masih satu rangkaian. Dari satu fasal yang sama. Orang-orang yang punya pengalaman melihat mujisat. Makan dari roti yang cuma berasal dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Makan kenyang sekenyang-kenyangnya. Dan melihat, wah dikumpulin. Wah aneh ya. Dari 5 roti, 2 ikan. Dimakan, dibagi-bagi. Sisanya bukan 5 roti. Tapi 12 bakul penuh. Wow. Tapi apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Tidak. Ketika firman yang keras disampaikan, mereka tinggalkan Tuhan. Sedara, kalau ada orang beranggapan bahwa saya akan hidup lebih rohani kalau Tuhan kasih mujisat setiap hari. Salah. Ayu robah. Paradigma hidup kita tak sedikitpun, tak satupun ayat berkata orang benar hidup karena mujisat. Carilah dan Anda tidak menemukannya. Tapi kalau Anda mencari orang benar hidup karena iman. Anda menemukannya di Roma dan Anda menemukannya juga dalam kitab Haggai. Orang benar itu hidup karena iman. Percaya kepada Allah meskipun tidak melihat. Percaya dan menghormati Tuhan walaupun dia tidak melakukan apa-apa baginya. Karena dia sudah melakukannya di kayu salib bagi dirinya. Jadi mujisat terbesar itu sebetulnya bukan sehat dari sakit. Tapi pengampunan dosa oleh darah Yesus. Aminkan dengan keras darah. Anda bisa sembuh dengan minum obat. Kurang lagi Anda pergi operasi kalau perlu. Tapi pengampunan dosa Anda tidak bisa bayar dengan 30 hari. Makan dengan jam yang diputar. Pengampunan dosa tidak terbayarkan dengan kebaikan. Pengampunan dosa harus dibayar dengan darah. Dan Yesus melakukannya bagi kita. Itu mujisat yang terbesar. Pembenaran oleh kasih dan anugerah Allah. Sehingga ketika status kita orang berdosa. Allah Bapak di dalam Kristus Yesus melihat kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dan pemulihan hidup oleh kuasa roh kudus dan firman Allah. Ini hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Tiap-tiap hari. Andai kata hari ini tidak ada mujisat. Besok tidak ada mujisat. Minggu depan tidak ada mujisat. Sepanjang hidupmu Anda tidak mendapat mujisat. Seperti yang Anda persepsikan. Mujisat itu adalah ini, ini, ini. Tapi Allah sudah mengampuni dosamu. Dia membenarkan engkau. Dia memulihkan hidupmu dengan roh kudus dan firmannya. Itu sudah lebih dari cukup. Yang paham katakan amin sudah. Jadi kalau seumur hidup saya tidak melihat ada lima ketul roti, dua ekor ikan bisa jadi belasan bakul. Saya tetap percaya Allah dapat melakukannya. Meskipun dia tidak melakukannya bagi saya. Di saat saya hidup. Kalau ada orang kustas sembuh dan kemudian ada orang meninggal karena sakit. Saya tetap percaya Allah itu penyembuh. Yang telah menyelamatkan jiwa saya. Jika saya harus mengalami kesulitan, kekurangan dalam segala hal. Saya tetap percaya Allah itu Bapak yang maha baik, yang maha kaya. Itulah hidup karena iman. Bukan sebuah tipuan ya. Tapi hidup karena percaya kepada Allah. Bagian terakhir dari screen ini adalah. Kita harus punya pengalaman kelahiran baru. Pewaris tabiat dan kehidupan Allah. Tanpa kelahiran baru, kita tidak berarti apa-apa. Nikodemus itu guru agama yang hebat. Tapi dia seorang yang belum dilahirkan baru. Dan Tuhan berkata, kau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari kita berdiri dan kita akan mempersiapkan perjaman kudus. Saya mengundang pelayan perjaman untuk maju ke depan. Bapak terangi hati kami. Sinari kami dalam hadiratmu. Sehingga hal-hal yang tersembunyi dalam merelung hati dan jiwa kami. Tersingkap di hadapan Tuhan. Dikuduskan oleh firmanmu. Dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Bapak bawa kami pada kehidupan yang lebih dekat dengan engkau. Bahkan biarkan kami melekat kepada engkau senantiasa. Kami sadar. Tanpa Tuhan menuntun kami. Tanpa roh kudus mencondongkan hati kami. Kami akan membuat pilihan-pilihan yang salah. Keputusan-keputusan yang salah dan berbahaya. Tapi biarlah firmanmu menerangi langkah kaki kami. Bahkan firmanmu menegur, mengajar, mendidik kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami dalam pikiran-pikiran yang salah. Cara hidup yang salah. Tujuan hidup yang salah. Ubah dan bahari kami. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk mengabdikannya kepada Tuhan. Kami mau jadi berkat. Kami mau jadi berkat. Menjadi terang bagi keluarga. Bagi kawan. Bagi kenalan kami. Bagi orang-orang di dunia kerja. Di kantor. Di sekolah. Di kampus. Di tengah masyarakat. Di mana kami ada sehari-hari. Untuk menyatakan terang Tuhan dalam hidup kami. Yang telah membebaskan kami dari kegelapan dosa. Pakai kami utus kami menjadi saksi ya Tuhan. Supaya bila tiba waktunya kami boleh berkata. Kami boleh selesai. Memelihara iman. Menjalani pertandingan iman sampai ke garis akhir. Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini mengingatkan kami. Betapa besar kasih-Mu. Apa yang Engkau sudah perbuat bagi kami. Engkau mati bagi kami di kayu salib ya Yesus. Supaya kami hidup bagi Allah. Berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Sehingga kami makan dan minum dengan mengucap syukur. Yang lemah imannya beroleh kekuatan. Yang berdosa Tuhan mengampuni kami. Dengan pengakuan-pengakuan yang tulus. Basu kami dengan darah-Mu. Sucikan kami dengan firman-Mu. Luruskan langkah hidup kami di hadapan Tuhan. Murnikan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapak anak dan roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut roti dan anggur ini. Yang sepakat kita berkata bersama-sama. Amin. Yang mulia anugrammu tercura. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Terima kasih. Punan yang kuterima kasih Yesus Yang abadi mengalir di kampani Mereka nasarimu Seluruh hidupku milikku Tuhan dalamku Sucikanku Kuasa salimu Pulihanku Apakah semua Bapak Ibu telah menerimanya? Mari kita mengangkatnya ke hadapan Tuhan Sebagai sebuah penghormatan Akan tubuh dan darah Yesus Bapak terima kasih Sungguh kami bersyukur buat korban yang satu kali untuk selamanya Buat Yesus yang telah mati di kayu salim Supaya kami tidak binasa dalam kekekalan Ampuni kami Dari segala yang jahat Tidak jarang kami berpikir yang salah Luruskan jalan pikiran kami seturut firmanmu Murnikan setiap motivasi pelayanan dan pengiringan kami Bahkan setiap kebaikan yang kami lakukan Biarlah Tuhan mengujinya Dan memurnikannya Tolong kami semua yang lemah Yang sakit Yang berbeban berat Kami mau terus memandang salib Tuhan Dan beroleh kelegaan Terima kasih banyak Bapak Dalam nama Yesus kami bersyukur Sebab apa yang telah keteruskan Kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Mari kita sambut dalam nama Kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeterikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan Berikan hidupmu Sebagai persembahan Yang kudus Dan yang berkenan kepadanya Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Tuhan. Lepaskan kami dari segala ikatan. Kecintaan akan hal-hal yang menghalangi kasih kami kepada Tuhan. Biar engkau sepenuhnya menjadi bagian yang utuh dalam hidup kami. Tolong kami Bapak. Bapak kami dapat mengasihi engkau dengan segera hati, jiwa, pikiran, perbuatan, dan kekuatan kami. Mengasihi engkau lebih dari semua dan jadikan hidup kami berkat. Menyatakan terang keselamatan Tuhan. Menjadi tangan yang terulur bagi orang-orang yang membutuhkannya. Menjadi pundak yang mau memikul beban yang Allah percayakan. Menjadi kaki yang mau melangkah ke tempat yang Allah kehendaki. Tuhan ini doa kami bagimu. Kami menyerahkan semua pelayan Tuhan. Kau memberkati para pemusik, pemuji, asir, multimedia, pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak, pelayanan remaja, sampai ibadah suri. Kami mempersembahkan semua dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhanlah pujian hormat kemuliaan sampai selamanya. Persembahan syukur, persembahan kasih kami. Kami persembahkan bagi Tuhan saja yang layak menerimanya. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan pulang. Danlah biar menyertai kami. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapak. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan roh kudus bersama kita. Pagi hari ini, sampai Tuhan membawa kita untuk masuk dalam rumahnya yang kekal. Di sorga yang mulia selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Engkau lah Tuhan, engkau lah Raja. Engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan. 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 Grubu,ぐ,ぐ,ikel,би,��agen, du-e-en, du-e-en. Amin Tuhan memberkati Jam 10 ada kelas untuk Sudara yang mau pelajaran baptisan ya Di sekretariat Bagi yang belum baptis dan mau ikut pelajaran ini Jam 10 pagi Dan kemudian Minggu depan ada rombongan tamu dari Bandung Yang akan melayani Ibadah pagi dan ibadah sore Biar kita semua juga boleh menikmati Berkat Tuhan dalam ibadah ini Puji Tuhan itu sangat